yang tak terorganisasi dan yang terorganisasi nah yang tidak terorganisasi itu seperti air air itu hidup-hidup sekarang sudah orang mempelajari ya kan misalnya kita marahi air maka akan dia punya respon ya dia punya respon dokter emoto dan Al-Quran sendiri juga mengatakan jadi semua yang hidup itu diciptakan dari air kemudian nih Pak Kojim seorang pemikir ya seorang pemikir, seorang penulis kalau kita lihat di Tokopedia di mana-mana itu bukunya Ahmad Kojim itu banyak banget berseliweran mungkin nggak suatu hari nanti nih Nusantara ini bisa menjadikan ya orang-orang Cina, orang-orang Arab itu sebagai babu kita gitu bisa nggak Pak Kojim kira-kira dan kita punya romantika sejarah nggak untuk menjadi seperti itu gini, kalau kita mengikuti ajaran ajaran yang sudah baku di dalam bangsa-bangsa di Nusantara ya itu tidak pernah membambukan orang oke makanya kita tidak ada istilah budak dalam arti kata selih ya kita selalu berbagi ya seandainya bangsa bangsa-bangsa yang ada di Nusantara saya sebut bangsa karena waktu itu masih berdiri sendiri ada kerajaan Jawa berdiri sendiri kerajaan Sulawesi berdiri sendiri jadi seandainya bangsa-bangsa di Nusantara itu bangsa yang seperti bangsa Jepang menolak kehadiran orang lain ya nggak akan ada itu bangsa lain macam-macam masuk di Nusantara itu jadi adanya Arab, India, Persia, dan sebagainya masuk di Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu disebabkan kita itu senang menolong ya orang yang tidak punya hadir di Nusantara itu ditolong cuma lama-lama-lama gitu kan yang ditolong biasa kan berkembang ya kan terus menjadi lebih berhasil daripada yang menolong akhirnya orang yang menolong ini anak cucunya jadi babunya orang itu tapi kita kan nggak boleh balas dendam oh gitu ya Pak Cina kita nggak boleh balas dendam jadi bahasa babu itu muncul karena kerisauan batin saya mungkin Pak Kojin melihat TKW kita yang di Arab Saudi diperkosa oh iya betul itu Pak Kojin iya tapi nanti kita itu justru menjadi bangsa penolong oh nggak boleh balas seperti mereka ya kita memang diajari tidak pernah balas dendam keren 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 jadi disitu iya 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 jadi tanpa balas dendam ya kita akan jadi bangsa mulia dan berani bangsa unggul saya di berbagai seminar jadi bukan ceramai seminar itu mengatakan sebenarnya bangsa Indonesia itu sudah waktunya bisa membangun negerinya tanpa berutang kepada negara lain printing money printing money ya printing money tapi dengan ada pekerjaan kan ikan misalnya ya ikan itu kan di laut utaranya Tuban itu aja sudah penuh ikan nah siapa yang mau mencari ikan itu, kita printingnya itu untuk membeli itu oke, paham-paham maksudnya jadi bukan printing money untuk di bukan, siapa punya produk baru di printing untuk itu oke, ada proyek besar apa ini kita printing sehingga uang kan habis untuk itu iya, betul kita punya semen sendiri iya kan, ayo bangun jalan ya, nah orang menjual semennya, jadi pen printing jadi disitu 2024 ini yang terpilih mau nerapin itu kita selalu berusaha gitu saya mengatakan, kita bisa menciptakan internal, apa itu inter-island trading, jadi inter-island trading itu gini, misalnya pulau gali itu kan bagus untuk memelihara ternak sapi lombok sumbawa nah jawa itu buruk sapi sering kena penyakit ya, maka oke orang Bali kamu jual ya sapinya itu oke yang butuh orang apa ini jawa orang sumatra ya kan begitu pula yang bisa nanam beras itu cuma jawa sama sulawesi barat jadi yang lain-lain jangan dipaksa jadi gak perlu misalnya membuat food state misalnya untuk beras disana gak bisa masing-masing sudah punya tumbuhan yang cocok dengan alamnya jadi disitu jadi harus mana yang menghasilkan pohung paling banyak ya dia bisa kelebihannya untuk ekspor ya selain untuk kebutuhan masyarakat sekeliling oke nah sekarang saya ingin ini geser ke sesuatu yang menjadi hal yang sangat penting jadi diskusi banyak orang tentang misteri tentang Tuhan dan kematian Pak Gojim Pak Gojim di Siti Jendar juga kan bicara kan soal itu udah ya nah Pak Gojim menurut Pak Gojim itu bagaimana sih kita itu bisa memahami Tuhan dalam skala yang pas begitu terus nanti kita lanjutkan dengan misteri hidup setelah mati Pak Gojim nah karena banyak orang bingung gitu bener gak sih reinkarnasi itu ada gitu ya orang mati kemana monggo Pak Gojim iya jadi begini mas sebenarnya kan orang hidup itu ya namanya hidup itu dalam bahasa apapun itu tak tersentuh kematian tak tersentuh kematian ya hidup itu tak tersentuh kematian tapi sesuatu yang hidup itu yang tersentuh kematian oke jadi hidup itu sendiri tak tersentuh oke sesuatu yang hidup itu tersentuh kematian ya karena hidup itu sendiri Hidup itu sendiri gak pernah mati Itu yang harus dipahami dulu Jadi hidup itu sendiri Kalau bahasa Jawa itu disebut Sang Urib Jadi ia sejatinya yang hidup Tapi ia sejatinya yang hidup itu Perlu padah Untuk Berinteraksi untuk membangun Dunia ini Yang sejatinya yang hidup itu Perlu bungkus Untuk bisa mengaktualisasikan Pernik-perniknya dunia ini Kalau coba gak ada Bungkusnya sama sekali Ya kan berarti gak ada Bekicok, gak ada kambing Ya kosong aja Justru Pernik-perniknya dunia ini Karena sang hidup itu Masuk ke bungkusnya Yang sesuai Nah Tentu ini pun Berproses secara evolusi Jadi Jadi tidak Mendadak ada Muncul lanu Tidak ada Evolusi ya Pak Evolusi Semua Ya Jadi Jadi kita lihat saja kan Misalnya Negara yang Apa itu Terus Menerus memperbaiki dirinya Ya jadi orangnya Tetap lebih baik Daripada yang Stagnan Ya stagnan Jadi seperti itu Ya Jadi itu terus berkembang Ya Nah Mati Karena memang wadah Wadah itu Kalau di dalam Baik itu Al-Quran Maupun Apa Selat-selat jawa kuno Ya Itu ada Expirednya Namanya wadah Jadi Makanya yang hidup Itu kan si hidup Masuk ke dalam wadah Wadah ada Expirednya Ini yang harus Harus dipahami Mengapa Wadah itu ada Expirednya Karena wadah itu Dibentuk dari Berbagai unsur Ini sampai disini Ngerti dulu ya Paham Seperti ini Kan gak mungkin Kan hanya Hanya plastik Ya Ini ada Berbagai macam Jat Terus akhirnya Bisa dijadikan Plastik Nah ini ada Expirednya Nah gitu loh ya Nah Yang hidup itu sendiri Saya sudah saya tulis Di buku Apa itu Wedah Sasangka Ya Jadi di dalam Buku Wedah Sasangka Itu Sudah saya tulis Yang hidup itu sendiri Ada dua macam Yang Tak terorganisasi Dan yang terorganisasi Nah yang tidak terorganisasi Itu seperti air Air itu hidup-hidup Sekarang sudah orang Mempelajari Ya kan Misalnya Kita marai air Maka Dia punya respon ya Doktor Emoto Doktor Emoto Iya Doktor Emoto Dan Al-Quran sendiri Juga mengatakan Ya kan Jadi Semua yang hidup itu Dicepatkan dari air Berarti gak salah dong Kalau dibilang Wujudnya Tuhan itu Adalah air Ya bener juga dong Bukan wujudnya Tuhan itu air Tapi air Merupakan Sarana Untuk Poh kehidupan Nah Ini yang harus Dipahami Jadi wujudnya Tuhan Semuanya 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 Makanya dikatakan Di dalam Al-Quran Surat Al-Khadid Ya Ayat Empat Ya Ayat tiga ya Yang Dikatakan Wal awalu Wal akhiru Wal batinu Ya Wad dohiru Ya Jadi Tuhan itu adalah Awal Awal akhir Lahir batin Jadi Awal akhir itu gak bisa dipisah Lahir batin juga tidak bisa dipisah Nah Sementara ini Orang terjebak Tuhan itu Hanya Bersifat batin Padahal sudah dikatakan Ya dohir ya batin Ya dohir ya batin Berarti kita yang lahir ini pun Ada manifestasinya Tuhan itu sendiri Kita yang lahir ya Iya Ini kan yang lahir Jadi yang lahir itu kan Juga manifestasinya Tuhan Ya Jadi disitu Jadi ada kerjasama dong Sebenarnya Kan kerja Memang Kalau di dalam serat jawa kuno Disebut Tuhan disebut Yang Dharma Yang Dharma itu artinya Yang membuat Semuanya itu Bisa hidup Bisa berjalan dengan baik Jadi tanpa itu Kan gitu kan Ya Kita semua gak bisa bergerak Gak bisa ini Gak bisa itu Keutuhan hidup Iya Keutuhan hidup itu Nah Bahwa kita diberi alat Berbagai alat Untuk bisa Memiliki kebebasan Dalam melakukan sesuatu Kalau sampai salah Ya Resikonya Ditanggung sendiri Kan gitu kan Kalau jalannya benar Ia menikmati hasil Dari kebenaran itu Nah Jadi disitu Nah Ketika orang ini Sudah expired date Itu Yang expired kan Wadahnya Bukan hidupnya Ya hidupnya Menunggu dulu Ya Untuk Apa itu Kesempurnaan dirinya Menunggu dulu kan Nah Dia pada yang cocok Nah Jadi seperti itu Jadi makanya Dikatakan Kalau di dalam Al-Quran itu Paling gampang Orang selalu Membaca surat Al-Baqarah Surat 2 Ya Ayat 28 Ya kan Disitu Diawali dengan Kalimat Kaifatakfuruna Nah Kaifatakfuruna itu Artinya Mengapa Engkau kafir Ya Berarti Kalau mengapa Engkau kafir Ayat itu Ditujukan ke siapa Kan orang-orang Yang mekafiri Jadi bukan Orang-orang Yang beriman Ya Mengapa Engkau kafir Padahal Gitu kan Waktum Amwat Padahal Semula kamu itu Mati Mati Ya Dihidupkan kembali Nah Kemudian Dihidupkan Setelah itu Dimatikan Setelah itu Dihidupkan lagi Dari proses Mati hidup Mati hidup itu Suma ilaihi Turjaun Turjaun Jadi kemudian Kamu dikembalikan Kembalikan itu Maksudnya apa? Ya Kembali kepada Tatanan yang benar Oh Bukan dikembalikan Ilang Oke Oke Kembali kepada Tatanan yang benar Ke tatanan yang benar Jadi hidup Punya wadah Tapi benar Bukan hidup Punya wadah Tapi gak benar Benar Bukan hilang Bukan hilang Bukan hilang Ya Karena Di dalam Al-Quran Juga dikatakan Bahwa Kelak Kelak Ya kan Manusia itu Pada suatu Saat nanti Akan sadar Bahwa Tuhan itu Kebenaran Ya Jadi itu ada Di dalam Surat 24 Ayat 25 Jadi Tuhan itu Kebenaran Yang nyata Jadi kebenaran Yang nyata Jadi orang sudah Tidak mencari-cari Tuhannya Kayak apa Nah Tuhan adalah Kebenaran Yang nyata Saya tertarik Dengan tadi Apa itu namanya Ketika kemudian Seorang Sudah expired Wadahnya Itu kan Zat hidupnya Ini Bisa gak dibilang Itu sebagai Zat hidup Boleh Boleh ya Itu menunggu Bungkus Yang pas Iya Nah Apakah kemudian Pasti lahir menjadi manusia kembali Atau bisa jadi Nempel ke tumbuh-tumbuhan Ke binatang Gimana Mbak Godim Iya tentu Semula Semula Manusia itu kan Sudah Menyatakan Menikmati Sesuatu yang Enak ya Kalau manusia kan Menikmati manusia Kepengennya jadi Manusia Ya kan Kepengennya jadi manusia Kepengennya jadi manusia Tetapi Ada manusia yang Perlakunya Masih jauh dari manusia Itulah yang dikatakan Di dalam Surat Apa itu Al-Isra' Ya kan Ayat Apa 49 Ya 50 51 Dan orang-orang kafir itu Bertanya Eh berkata Apakah kalau kita Sudah mati Sudah menjadi Ya Tulang belulang Dan hancur Kita bakal Dihidupkan kembali Ya kan Lalu ayat itu Menjawab Ya Akan Dihidupkan kembali Ya Boleh jadi Kamu bisa menjadi Batu Menjadi Kera Atau menjadi Yang di dalam Alam pikiranmu Belum ada Oh Jadi disitu Nah Sering Sering Orang menafsirkan Akan hidupkan kembali Itu Di alam gaib Nah Itu tidak Match dengan orang kafir Orang kafir itu ya Hidup kembali itu ya Hidup yang Ini Mereka itu sudah mengatakan Tidak Di surat yang lain itu Sudah dikatakan Ya Dan dia adalah Kehidupan itu Kecuali Kita ini hidup Kita ini mati Oleh Waktu saja Jadi Hanya orang kafir Yang punya keyakinan Hidup sekali di bumi Terus mati Nah tapi orang islam Bilang jadi begitu Maaf maaf Ini perlu diluruskan Kafir yang dimaksud Takwa Jim itu Apakah non muslim Atau Orang yang mengingkari kebenaran Orang yang mengingkari kebenaran Bukan non muslim ya Nah kita tidak urusan Dengan Agama dulu Itu nanti akan terbawa ke politik Tapi pada semula Ya Itu kan gak ada urusannya Dengan non muslim Kalimat-kalimat Di dalam Surat-surat makiyah Itu hubungannya Dengan orang kafir kures Ya Jadi belum berhubungan Dengan orang beragama Yahudi Nasrani Dan lain-lain Baru nanti Setelah di Madinah Ada bagian-bagian Ayat Yang berkaitan Dengan Orang Yahudi Nasrani Yang Mengingkari Ajaran Nabi Bahkan Memolok-olok Ajaran Terima kasih telah menonton